Inna awwana bayti udh alin nasina alladhi bi bakkata mubarakan wahudan lil'alamin Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema Dulu sekitar tahun 2016 Ada perusahaan batu bara penyewa selesai kontrak sewa rumah acil saya Meninggalkan seperangkat alat tes atau uji batu bara di rumah tersebut Dua bulan berselang penyewa menelepon dari Jakarta meminta acil saya untuk menjualkan alat tersebut Sembari meminjam uang 10 juta yang nanti dibayarkan dari hasil penjualan barang tersebut Dan kalau terjual maka akan dibagi dua hasilnya Sampai akhir 2003 alat tersebut belum terjual Kemudian ada yang berminat tapi penyewa yang meminjam uang tidak bisa dihubungi lagi Atau hilang kontak bagaimana status alat tersebut Ustadz Kalau dijual dengan harga lebih dari 10 juta Maka harus bagaimana dengan uang yang lebihnya Kalau seandainya orang tersebut meninggalkan barangnya Kemudian mengambil uang anda meminjam uang anda dan belum dikembalikan Kemudian dihubungi tidak ada lagi barangnya ada pada sama anda Maka bolehkah dijual barang tersebut Maka kalau seandainya orangnya sudah dicari tidak ada dan yang tidak ada Maka boleh menjualnya Siapa yang menjualnya adalah hakim Seorang hakim Maka kalau ada hakim setempat Pemerintah setempat Mau menengahi masalah ini Maka itu baik Kalau tidak ada bolehkah kita jual? Boleh tentunya dengan harga yang layak Dengan harga yang layak Misalnya dijual itu memang alat penguji itu harganya 20 juta Ustadz Maka jual dengan harga 20 juta Kalau seandainya kurang dari itu gimana? Kalau kurang dari itu Maka misalnya harganya normalnya 20 juta Tapi anda ingin menjualnya 15 juta biar cepat misalnya Maka dijual 15 juta Apa yang harus anda lakukan? Maka anda harus mengambil punya anda Mengambil punya anda 10 juta Karena uang itu sudah dipinjam Anda ambil 10 juta Kemudian sisa 5 juta 5 juta ini bisa anda jaga Bisa anda jaga Kalau datang orangnya anda kasihkan Atau anda sedekahkan Plus sedekahkan lagi 5 juta Kenapa? Karena asalnya barang itu harganya 20 juta Tapi kita mengeluarkannya cepat Maka kalau barang itu turun dari harganya Dan orangnya tidak bisa dihubungi Maka kita ganti sesuai dengan harga Harganya Kalau harganya 20 juta dijual 15 juta Maka kita harus menambahi 5 juta Bahasa singkatnya anda cuma mengambil Dari uang itu 5 juta 10 juta nya anda sedekahkan Untuk niat orang tersebut Kalau seandainya orangnya tidak bisa dihubungi Kalau orangnya kemungkinan sewaktu-waktu bisa dihubungi Maka simpan uang Uangnya Simpan uangnya Kalau datang orangnya dikasihkan uang Uang tersebut Wallahu ta'ala a'lam Baik Ada lagi